Hai guys kita mau ke Ginzan Onseng nih salah satu tempat yang paling terkenal di musim dingin vlog ini agak telat ya uploadnya better late than never dan sekarang kita lagi ada di Tokyo station mau naik Sinkansen seperti biasa guys aku selalu bawa bekal kali ini aku beli bento dari toko bento yang ada di stasiun kereta Tokyo ini disebelah kanan nih kita tinggal pilih ada macam-macam loh bentonya karena saya tidak terkaya ke atas datang kanan ini Tidak ada di pilihan perjalanan di setengah sepatutnya Dari khatiga ini di ratsangan di pasangan di pasangan ini Jangan lupa untuk berjalan di Yamagata. Jangan lupa untuk berjalan di Yamagata. Daripada bosan, kita singkang sengtur yuk. Ini adalah gerbong kereta yang kita tempatkan. Karena musim pandemik sepi. Dan ini telpon zaman dulu. Dan bagian ini khusus tempat toilet. Toiletnya bersih lho dan enggak bau. Kalau yang ini adalah tempat sampah. Kita lagi on the way home ke Gintan Onseng. Gintan Onseng itu daerah untuk Onseng. Kota kecil, ada di atas bumi. Dan kotanya awal banget. Bangunan-bangunan di sana. Sekarang kita sudah setengah perjalanan. Jadi sudah satu setengah jam. Ada di Shinkan Seng. Mungkin ke Gintan Onseng ini dari Tokyo. Kita naik ke Shinkan Sengnya dari stasiun Tokyo. Ke Gintan Onseng. Butuh waktu sekitar 3 jam. Tapi tadi berangkatnya telah 30 menit lebih lama. Vlog ini dibuat tanggal 16 Desember. Di sini tuh saljunya lebat banget. Jadi dari semalem saljunya lebat banget. Di Tokyo aja tuh dingin banget ya. Tadi pagi tuh. Hai deh. Tadi pagi tuh 3 derajat. Dan jam 9 itu 4 derajat. Yang agak jarang ya. Buat Tokyo biasanya dengan temperatur segitu tuh. Biasanya bulan Januari akhir. Bulan Februari temperaturnya segitu. Dan paling rendah biasanya di Tokyo itu minus 1 minus 2. Di tempat yang kita tuju. Paling tinggi. Minus 2 derajat. Kemungkinan malah sekarang. Guys. Saljunya lagi turun lebat banget. Aku tunjukin aja ke kalian semua. Ini saljunya tuh. Bener-bener deras banget. Dan di ril kereta. Di ril keretanya. Ini penuh dengan salju. Sekarang. Jam 12 kurang 2 menitan gitu ya. Jadi kita 1 jam lagi perjalanan. Hai tayang. Ini namastasi aja. Namanya Yonezawa. Kalian kebayang gak? Orang-orang yang stay di daerah sini. Harus nunggu kereta dalam keadaan bersalju gini. Tuh. Di platformnya yang terbuka kayak gini. Aduh. Beneran deh. Hidup di Jepang berat banget. Saudara. Biom. Sarah M lambda 실패. Kehimo. Ayuk. Berkala. Bikala. Daba. dari stasiun kereta ke hotel kita butuh waktu 15 menit dan kita dijemput oleh hotel lumayan jadi enggak perlu naik taksi lagi guys kita udah ada di hotel masih di lobbynya sih di luar salju deras banget dan diluaran itu saljunya tebel banget ya jadi di jalanan masuk hotel itu aja tuh saljunya tuh udah numpuk banget cuma jalan setapak yang kebersih dari salju karena dibersihin sama orang hotelnya sekarang jam 2-an belum jam 3 di Jepang masuk hotel jam 3 ya dan beberapa hotel terutama hotel-hotel tradisional kayak begini kalau dia masuknya jam check-in nya jam 3 ya mereka hanya mengizinkan masuk untuk jam 3 jadi kita nunggu di lobby bukan kita sendiri sih ada banyak si tamu-tamu yang lain hotelnya hotel semi tradisional namanya itu Ryokang ya model semi tradisional itu dan jaraknya lumayanlah lumayan sekitar jalan 20 menitan gitu dalam kondisi seperti ini ya karena ada jalanan penuh salju kita nggak bisa jalan cepat-cepat am Hai kenapa pilih hotel ini karena hotel yang ada di depan Minta Ginzan Onseng di spot utama yang orang-orang biasa berfotuan itu hotelnya tuh tua-tua ada beberapa tempat malahan bangunannya itu ada yang udah puluhan hampir ratusan juta apa eh ratusan juta ratusan tahun apa malah udah ratusan tahun dan aku memang zaman dulu pernah bilang sama otosang aku nggak mau deh stay di tempat-tempat kayak begitu karena menurutku tuh bikin bulu kuduku merinding gitu aku tuh gampang merinding ya di tempat-tempat yang tua bangunan tua gitu tuh aku gampang banget merinding jadi itu aku takut jadi otosan dapat nih hotel yang kayak gini yang enggak terlalu tua tapi enggak terlalu modern juga jadi kita stay di sini biayanya berapa biayanya sih enggak terlalu mahal kita ikut program namanya go to travelnya Jepang totalnya itu 60.000 jen jadi kalau dirupiahin 60.000 jen itu sekitar berapa ya sekitar empat 7,8 juta kurang lebih gitu ya 7,8 juta udah sama shinkansen jadi itu lumayan banget hemat banget zaman dulu sih kita enggak pernah menghabiskan biaya cuman segitu kalau ke daerah-daerah tourist spot kayak begini ini cuman karena jaman pandemik aja bisa kita dapat lumayan murah gitu loh aku tunjukin ke kalian sebentar empat lobbynya aku nggak bisa berdiri karena aku mangku Hanacang yang lagi tidur siang jadi sebelah sana itu ada toko souvenir biasa nih geng kalau di hotel-hotel yang ada di daerah pinggiran dan daerah ngunung daerah-daerah terpencil gitu hotelnya itu punya toko khusus untuk jual-jual souvenir jadi itu kita bisa beli souvenir enggak enggak di jauh-jauh tempat gitu loh keluar hotel kita tinggal beli biasanya sih makanan-makanan kecil dan pernah pernik lucu khas daerah yang kita singgahin dan di sebelah sini tuh ada mesin kopi jadi kita bisa ambil kopi sesuka kita ada mesin tehnya ini juga bisa bikin kafe latte kafe latte bukan kafe latte am cuman aku nggak coba kafe latenya karena biasanya enggak enak aku coba kopi hitamnya enak dan kenapa enak karena aku suka kopi Indonesia yang mereka pakai itu kopinya kopi Toraja Toto sang gelisah dia pengen cepet-cepet masuk kamar karena kan kita pengen jalan-jalan habis ini ya ke tempat utama Ginzan Onseng sekarang kan musim dingin mataharinya terbenam cepat jadi kita tuh pengen buru-buru buat ngejer ke Ginzan Onsengnya daerah utamanya supaya kita bisa-bisa foto-foto ngambil bikin video maksudku bikin vlog ketika masih ada matahari guys kita udah ada di dalam kamar kamarnya bagus banget aku suka banget dan aku bener-bener excited buat nunjukin ke kalian semua kamarnya kayak apa karena bener-bener tradisional japanis banget dan minta desainnya unik-unik yang ala Jepang gitu luasnya minta ampun jadi kamar ini tuh bisa dihuni lima sampai enam orang sedangkan kita tuh cuma tiga orang mungkin yang punya hotel yang manajemennya kasian karena kita ada toddler kali ya ya nggak tahu kenapa tapi kita bersyukur banget dapat kamar yang gede banget kayak begini viewnya oke banget aku tunjukin ke kalian dulu viewnya kayak gimana karena di depan sana salju semua saljunya tebel banget saljunya itu nutupin pohon yuk kita lihat aja yuk gimana guys keren nggak keren ya tuh ada table meja dan kursi buat ngeteh atau ngopi dan pemandangannya langsung di daerah ke lembah yang saat ini dipenuhi dengan salju terus jendelanya luas banget ini tuh bener-bener Instagram-able banget dan aku tuh bakal fotoan deh abis-abisan kayaknya disempat situ dan juga buat hanacang buat kalian-kalian yang udah biasa ngikutin aku traveling kalian biasa sering lihat aku stay di Ryokang hotel tradisional Jepang gitu dan kamarnya selalu ada kayak begini ini tuh nama jepangnya soji jadi tuh ini tuh buat nutup jendela supaya enggak dingin ya malem-malem fungsinya kayak begini nih kayak gini terus di disini tuh ada juga tutupannya tuh jadi yang pertama kita tutup dulu pakai yang ini yang ke berat ini tuh yang bahannya lebih tebel lalu supaya cantik kelihatannya lebih artistik yang kedua kita pakai tutupan yang kayak Jepang gitu nih kita harus hati-hati karena ada bocah dia suka colok-colokin tangannya ke sini ini tuh bahannya kertas ya geng kertas yang lumayan tipis nah ini namanya Osire jadi ini tuh semacam lemari tapi bukan untuk baju ya bisa juga sih untuk baju tapi kalau di hotel buat nyimpan futon di hotel tradisional Jepang gitu mereka enggak pakai bed atau tempat tidur yang ada kakinya tapi mereka pakai tradisional matris atau kasur tradisional yang model begini terus capek dong kita ngerjain sendiri enggak nanti ini ketika kita makan malem kamar kita ini diberesin sama staff hotel lalu meja yang ada di kamar kita meja untuk tempat lalu kita duduk-duduk gitu kok duduk-duduk di meja-meja untuk tempat kita ngeteh yang kayak gitu dirapiin sama petugas hotel di depanku ini tuh ruangan kamar jadi satu ruangan kamar itu ya kayak begini geng nggak ada kursi kecuali dua kursi disitu yang ada tempat dudukan gitu dan dibawahnya ada bantal supaya pantat kita nggak tepos kayaknya ya dan buat ada sandaran punggung supaya nggak pegel ketika kita ngeteh dan ngobrol gitu untuk buat teh ada tekonya sendiri tekonya itu ada di sebelah sana Tuhan nancang lagi bobo kasihan kecapeannya terus juga tuh perlengkapan ngeteh yang kayak poci terus tehnya terus apa cangkirnya juga ada di situ tuh di dalam box yang hitam itu nanti aku tunjukin menurut aku kamarnya oke banget dan aku senang bener-bener seneng karena menurut aku tuh ini cantik tapi tadi sebelum masuk hotel itu dan dari kemarin otosang tuh bilang maaf ya kali ini kita stay di riokang sederhana karena situasinya enggak sebagus tempat-tempat lain yang sering kita datangin maksudnya tuh situasinya ini tuh di atas gunung gitu loh dan bangunannya memang bangunan-bangunan tua sekarang aku mau tunjukin ke kalian dekorasi di dinding yang minimalis tapi cantik banget tuh cuman ada satu fas yang isinya pun cuman satu bunga gitu terus di atasnya tuh ada tulisan Jepang kayak hiasan gitu mungkin tuh kayak kaligrafinya Jepang ya aku kurang ngerti dan di sebelah sana itu yang ditutup gitu tuh ditutup kayak itu tuh kayak lemari ya jadi tuh kayak ada lemari kecil gitu yang atas ke temboknya jadi nyatu sama temboknya am itu bukan lemari tapi kaca di Jepang terutama di hotel-hotel tradisional Jepang kaca itu enggak pernah dibuka geng Kenapa karena orang Jepang orang-orang percaya kaca itu punya kekuatan magic magical power jadi tuh kaca itu harus ditutup supaya yang jahat-jahat enggak keluar dan bad luck itu enggak datang Hai Minasang Hai tuh kayak gini kacanya lumayan gede jadi kalau udah nggak dipakai ditutup aja kayak begini cantik ya tuh aku tuh suka banget dekorasi kaca ala Jepang ini karena sebenarnya aku punya pengalaman horror dengan kaca aku pernah melihat sesuatu yang mukanya aku tapi reaksinya berbeda di kaca jadi itu kayak menemukan serem banget deh jadi aku tuh sebenarnya takut banget sama kaca terutama malam-malam jadi kalau aku stay di hotel-hotel gitu di hotel Jepang terutama nemu kaca begini tuh aku tuh bersyukur banget disini tuh ada lampu lampu tinggal dicolokin ya model tradisional gitu terus dibawah gitu tuh ada kayak lemari kecil enggak tahu apa kita lihat isinya apa enggak ada isi tapi bisa kita naruh-naruh barang tuh terutama kalau yang stay di kamar ini tuh lima orang gitu kan lumayan buat nyimpan sesuatu di dalam lemari itu bajunya taruh di sini ini tuh lemari baju tuh ada gantungannya biasa aku kalau nyampe hotel selalu gantungin jaket apa-apa yang bisa digantung langsung digantungnya supaya rapi gitu lalu ini adalah perlengkapan untuk ngeteh ini teko cetok untuk masak air lalu perlengkapan ngetehnya ada di sini harus dibuka gitu nah gini nih ini tuh itu apa ya buat ngaduk teh gitu ini tuh kayaknya dari airnya ya kayaknya di meja ini ada komplementari cookies cookies ya dari hotel itu kayak manju gitu ya manju atau bukan sih kue Jepang gitu dan itu aku nggak tahu apa nanti kita makan setelah macam bangun tidur TV nya disana dan di bawah itu ada lemari kecil isinya adalah kayak safety box gitu dan disini tuh ada yukata yukata itu kimono light kimono yang bisa kita pakai di dalam hotel dalam lingkungan hotel aja nggak bisa dibawa ke luar air light kimono itu maksudnya kimono yang bahannya tipis gitu lalu di sebelah sini itu ada handuk dan ada kos kaki yang bisa kita pakai kalau kita mau berendam di onseng kalau kita mau pergi berendam ke onseng dan kos kaki ini jangan dipakai ketika nyemping ke onseng ya dan itu ada handuk buat mandi kamar mandinya kamar mandinya ini model lama tadi otosan bilang kalau lihat kamar mandinya jangan komplain katanya sih ini model lama tapi menurut aku sih fine-fine aja ya dan ya memang sih udah kelihatan tua tapi masih bagus dan I have nothing to complain apa-apa yuk gantungan anduk gantungan baju banyaknya tuh ada berapa button nih 12345612 selusin aja dong ini gantungannya kalau ini batap untuk berendam kenapa ya warna kamar mandinya itu dikasih warna gini jadi warnanya itu kayak enggak terlalu bersih gitu padahal itu bersih kinclong banget loh aslinya cuman sih kalau dikasih lampu yang yellow gini dan masuk ke vlog gitu kayak gimana gitu kayaknya dan di bawah itu tuh ada tempat duduk biasa kalau orang Jepang kalau mandi gitu mereka duduk terus ada gayungnya tuh gayung Jepang tuh disitu dan sampunya sama sampunya dan disitu emm kali ini nggak bermerah tapi ya lumayanlah setidaknya kita nggak harus bawa sampo sendiri seperti biasa geng kalau di Jepang itu toiletnya terpisah ya nih kayak gini nih toiletnya dan disitu tuh ada sanitary protection tandanya belum ada yang pakai sebelum kita masuk di sini dikasih sendal ya teman-teman biasa nih orang Jepang buat ke toilet lalu pakai sendal dan sendalnya diatur dong disusun kayak gini menghadap ke toilet sebelah situ adalah rak sepatu isinya sendal-sendal yang bisa kita pakai di lingkungan hotel ini misalnya kita mau ke konseng nggak usah pakai sepatu kita tinggal pakai sendal yang udah disediain mau breakfast juga tinggal pakai sendal kayak begini Oh ya geng bedanya hotel kita tradisional dengan hotel biasa untuk urusan sendal ini kalau di hotel tradisional di Jepang gitu sendal-sendal kayak begini itu tidak boleh kita pakai ke dalam ruangan kamar utama jadi yang terutama kamarnya yang tatami gitu kita nggak boleh pakai sendal di atas tatami atau karpet jerami Jepang gitu sendal ini hanya boleh dipakai di luar kamar guys sekarang kita ada di tempat Kinzan Onseng yang paling terkenal lihatin tuh saljunya wih penasaran kisah selanjutnya tonton terus dong di vlog berikutnya see you ya hai 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 hai